Halo sahabat timnas Indonesia, salam olahraga. Daftar resmi 20 pemain timnas U23 Indonesia untuk SEA Games 2021, Irfan Jaya tercoret, 5 pemain luar negeri masuk. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar sepak bola dalam dan luar negeri. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Pelatih timnas U23 Indonesia, Sinta Eyong mengumumkan 20 pemain untuk SEA Games 2021. Irfan Jaya menjadi pemain senior yang tercoret. Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan mengatakan bahwa 20 pemain yang dipilih adalah pemain terbaik pilihan Sinta Eyong. PSSI berharap tim U23 Indonesia dapat meraih juara SEA Games 2021. Dengan materi ini serta selalu bekerja keras, disiplin dan fokus, PSSI yakin hal tersebut akan tercapai, kata Iryawan, dilansir bola sport dari laman PSSI. Kami terus mendukung program pelatih-pelatih Sinta Eyong demi raihan prestasi timnas Indonesia. Dari 20 nama pemain, ada 3 pemain senior yakni Fahruddin Arianto, Mark Lok, dan Riki Kambuaya. Itu artinya Irfan Jaya tidak masuk dalam skuad Garuda muda untuk SEA Games 2021. Selain itu 5 pemain dari luar negeri masuk dalam daftar 20 pemain. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, Elkan Bagot, Egi Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Sadil Ramdhani. Ada pun sejumlah pemain debutan di timnas U23 Indonesia untuk SEA Games 2021. Mereka adalah Ilham Rio Fahmi, Ronaldo Joibera, Marcelino Ferdinand, Muhammad Ritwan, dan lain-lainnya. Alhamdulillah saya bersyukur dapat masuk 20 pemain yang akan berlaga di SEA Games 2021. Saya bertekad memberikan kemampuan terbaik dan siap bekerja keras demi torehan emas Indonesia, kata Ilham Rio Fahmi. Timnas U23 Indonesia masuk dalam grup A bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Skuad timnas U23 Indonesia sudah berada di Jakarta dan akan menjalani latihan 2 hari tanggal 30 dan tanggal 1 Mei di lapangan B Senayan. Mereka akan terbang ke Vietnam pada selasa tanggal 3 Mei tahun 2022. Dukung terus timnas Indonesia, dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal di gelaran SEA Games 2021 nanti. Bagaimana pendapat kalian? Admin tunggu komentar kalian di kolom komentar dan salam olahraga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.